Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Prawat Sutio Nah disini saya akan menjelaskan Yaitu Macam-macam Prawat Yang ada di rumah sahaja Yang pertama Yaitu Kita tahu yaitu Prawat IHT Prawat ini Bertugas Sebagai perawat Di IGD Yang Bekerja 24 jam Dan Dibagi 3 sip Bagi siang dan malam Lalu yang kedua yaitu Prawat Poli Dimana Prawat Poli berada di Poli Prawat jalan Dimana disitu Banyak dokter Yang Praktek Dari pagi sampai Malam Basanya 2 sip Dari jam Pagi jam 8 Sampai jam 9 Malam Nah Prawat Di Rawat jalan Biasanya Bertugas Sebagai asisten dokter Dimana Banyak dokter Spesialis Seperti Penyakit jalan Penyakit beda Jantung Lalu Lalu mata Jiki Orologi Kandungan Nah Disitu Juga Banyak juga Spesialis Selainnya Untuk Sebagai asisten dokter Lalu Yang ketiga Yaitu Perawat MCO Dimana Perawat MCO Bertugas Sebagai Yaitu Medical Setup Sebagai Meditator Sikap Karyawan Di rumah Sakit Mampu Di luar Atau Perusahaan Perusahaan Lainnya Lalu Yang ketiga Yang keempat Yaitu Perawat HD Atau Kita sebut Hemodialisa Yaitu Cuci darah Dimana Pasien-pasien Tersebut Yang Sudah Gagal Ginjal Yaitu Tidak Berfungsi Lagi Harus Dicuci Darahnya Selanjutnya Yaitu Perawat OK Yang kelima Perawat OK Yaitu Sebagai Asisten Operasi Saat Dokter Operasi Di Ruang OK Selanjutnya Yang ketujuh Yaitu Perawat Ketelak Dimana Perawat Ini Sebagai Asisten Dokter Saat Operasi Jantung Selanjutnya Yang kedelapan Yaitu Perawat SWL Dimana Ini Perawat Ini Perawatnya Sebagai Asisten Dokter Ada Dimana Untuk Memencarkan Batu Ginjal Dengan Tendakan SWL Tanpa Operasi Selanjutnya Itu Ada Perawat 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 Bius Atau Anotesi Nah Ini Perawat Berfungsi Sebagai Perawat Bius Atau Anotesi Saat Pasien Mau Dioperasi Sebelum Pasien Dioperasi Selanjutnya Yaitu Ada Perawat Rawat Inap Dimana Disini Rawat Inap Sebagai Rawat Dewasa Anak Terus Kandungan Lalu VIV Nah Itu Rawat Sebagai Rawat Jalan Biasanya Berdugasnya 24 jam Dan Dibagi Di Dasip Bagi Siang Dan Malam Nah Itu Macam Macam Perawat Yang ada Di Rumah Sakit Nah Jika Teman-teman Yang berminat Untuk Terjun Di rumah Sakit Yang Masih Kuliah Yang Belum Tahu Apa Tugas 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 Perawat Di Rumah Sakit Minatnya Dimana Di IDD Di Oka Di Ruang SWL Poli HD Dan Sebagainya Siapkan Matang-matang Apakah Siap Terjun Di Rumah Sakit Oke Nah Itu Penjelasan Dari Saya Semoga Ada Motivasi Untuk Menjadi Perawat Yang Profesional Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh